Itu mungkin yang bisa dibilang wujudnya sedulur papat ya bisa jadi gitu Ya dari situ, tapi semuanya itu kan tergantung dari kita Namanya menggugah sedulurnya itu roti Jadi ilmu-ilmu yang pernah ada di dalam cerita itu saya udah pernah merasakan sendiri Nah meditasi itu termasuk cara untuk menggugah sedulur nggak kira-kira? Nah itu kan sistem ya, sistem Jadi kalau di sini yang paling banyak bungkus, ropot, terus doa malam Kalau sakit-sakit misalnya kayak medis ya gitu apa pak? Contohnya apa pak yang medis-medis gitu? Kalau yang banyak itu orang yang lama nggak punya anak Oh Itu banyak biasanya Karena saya juga mempelajari sedikit dari dokter spesial kandungan Prosesinya seperti ini Nah kalau penyakit yang susah dideteksi itu penyakit yang berkaitan dengan halusi budaya Jawa Contohnya kemarin Belum lama Anak baru tiga bulan Dokternya Pak Kirapeh Menyatakan ini jantungnya bocor Nah terus malam gini Mbae bayi sama bapaknya bayi kesini Diberi waktu Ya seperti ini, ini malam ini tuh Senen mau dioperasi Masalah aruman Karena aruman Waktu nanam Belum bersih Nah habis itu Malam ini kamu pulang beli kembang Bure Terus Dibuka Nanti dibideoko Tak tuntun Habis itu Ternyata apa Ini aruman sudah dikendil Terus Dari dokter yang melahirkan kan pakai apa celemek Ini kan dorahnya banyak Ini hanya dilipat-lipat di lemek ke Apa Kendilnya terus ditanam Nah disitu Ya udah Ini tak suruh bersihkan Disikat Terus celemeknya ini Itu disindirikan Busuk paki dicuci Tapi waktu nyuci ini Warna mistisnya yang tinggi Waktu nyuci Baru disabun Petirnya Sampai dia mau lari Nah Akhirnya senen di chapter ter Ya sembuh sampai sekarang Banyak Ya nggak punya anak Yang berhasil Kasusnya Diapakan ya Ya dikasih Perhitungan Jawa tadi Oh Ada ilmunya gitu ya Yono Terus kalau gini pak Misal dia anaknya cowok terus Anaknya cewek terus Pengen ganti gitu Ada nggak kayak gitu Ya semuanya itu kan dari awal Dari awal Itu genetik Beratnya Isinya condongnya kemana Tapi semua Kalau menurut Peter Jawa itu bisa Bisa ditata Saya sendiri juga gitu kok Urut kok Cewek Terus cowok Terus cewek lagi Ya karena memang saya gunakan Keterhitungan ini Oh iya 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 Saya seneng Berbaur menyatu ke alam Ya seperti saya biara sapi Geng, 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 geng Ini kan kadang saya meluapkan suatu emosional itu malah komunikasi dengan sapi Makanya itu sapi-sapi sebanyak itu sama saya Nurut-nurut tapi kalau sama saya sore itu belum tak peluk-peluk seperti tadi kan banyak yang teriak misal orang gak punya anak gitu ke sini harus suami istri terakhir pak terkait dengan meditasi di sini juga belajar meditasi bukan belajar, ngajari ngajari meditasi meditasi yang benar itu seperti apa? ya menurut Anu kebutuhannya meditasi itu kan istifatnya kalau urut-urutannya ini kan SDM-nya terus emosionalnya terus di situ ada frekuensi tinggi setelah frekuensi tinggi ada antara gaib terus sama musik tadi nah di situ terus baru gelombang alfa ada tarap-tarapnya gitu kalau katanya orang rutin meditasi itu bisa muncul suara dari dalam itu benar apa enggak? itu tergantung keinginan kalau di situ namanya doa-doanya manusia sejati tergantung keinginan orangnya itu sebenarnya saya dulu pernah saya 12 orang mau naik Gunung Menorah kebetulan salah satu dari anggota yang mau ke Gunung Menorah ini pulang dari Salaman Yana sampai ke Kulon Rokot di jalan lampunya mati menurut orang itu saya datang di belakangnya enggak usah diperbaiki yuk kita antar setelah diantar tiba-tiba langsung ini saya cepat mau ngantarkan yang rombongan tadi saya balik menurut dia nah terus yang dirumah jam 6 pagi ada orang minta obat dikasih obat padahal saya pulang dari Menorah itu jam 8 pagi nah terus saya pulang ke rumah siang-siang Pak minta obat yang seperti tadi pagi ini badannya terus bisa enak aku enggak tahu apa kan dia ini jam 6 pagi jam 6 pagi esok nah setelah itu aku balik ke Jambolu nah tapi menurut dia saya yang ngasih nah terus sorenya lagi yang orang Kulon Rokot ke rumah mas jalan-jalan kok tegalkan ngerti tekan rumah lagi mampir apa dikiru aku aku akan berada lagi padahal saya kan sudah naik Gunung Menorah berarti semalam itu terjadi tiga yang asli saya ke Gunung Menorah yang satu ngantarkan orang yang satu ngasih obat dirumah nyata itu ya menurut orang juga bisa enggak 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 terus biasa saya mau pergi kemana saya lewat lho mas kok nambih mau lewat padahal saya baru lewat itu jadi itu yang namanya guru sejati itu mendarulu itu itu mungkin yang bisa dibilang wujudnya sedulur papat bisa jadi gitu ya dari situ tapi semuanya itu kan tergantung dari kita namanya ngugah sedulurnya itu roti apa jadi ilmu-ilmu yang pernah ada di dalam cerita itu saya sudah pernah merasakan sendiri nah meditasi itu termasuk cara untuk menggugah sedulur enggak kira-kira kira-kira siapa guru yang paling berpengaruh berjasa di dalam kehidupannya panjenengan rade mas bendoro darmo minoto sultan 9 sama pak tasim itu pohonnya padunya kelebihannya masing-masing guru itu apa pak? ya semuanya itu kembali kepada tauget tauget versi sana lebih khusus tauget yang lebih sini yang seperti di kraton kalau kraton itu kan sudah menerimanya instan jadi dulu ada seleksi orang-orang sakti yang paling sakti terus baru masuk kraton jadi istilahnya orang menerima itu sematangi nah saya juga menerima dari itu tapi kalau yang dibaduhi itu memang harus ketulusan rutinitas kedisiplinan nah itu itu baru mencapai pada tataran-tataran tauget yang sempurna pesan-pesan dari beliau-beliau itu apa yang harus dihindari panjenengan dalam hidup ini? ya tadi kritis yang tiasa marasuti mantawannya kujiya tulis itu sama universal ini dituapkan kemana-mana sama iya iya panjenengan selalu ngajari itu kepada temen-temen yang ada disini saya di beliau-beliau ngajari sudah sejak 86 jadi kalau dihitung murid saya ribuan hehehe oke oke sebelum saya pamit pak pas di tv tv itu acara-acara misteri itu kadang-kadang orang bisa interaksi dengan makhluk halus itu itu caranya interaksi itu pakai bahasa rasa atau gimana sih pak? yang pertama bahasa rasa yang kedua ya ada doanya ya kalau yang diajari disini pengasian demit aja enggak kok ya sekarang orang mendengar kata-kata pengasian itu biasanya langsung image-nya itu enggak itu lain jenis padahal tapi disini enggak pengasian itu untuk sosialisasi kerukunan hmm nah sekarang yang namanya pengasian itu kan keseimbangan dan keselarasan hidup iya iya tapi orang mendengar kata-kata pengasian mesti enggak itu lain jenis enggak itu yang salah hmm namun disini pengasian demit yaono kalau dicerita katanya orang-orang bisa sampai kemudian menikah dengan makhluk halus itu nyata apa enggak sih menurut panjang dengan pak? kalau itu saya kok belum begitu kan belum begitu percaya hmm kalau persahabatan oke hmm tapi kalau yang namanya sampai nikah hmm itu sejauh ini saya belum pernah hmm ketemu karena orang yang dihubungkan katanya saya dulu punya istri jin hmm tapi disitu ya hanya cerita orangnya saya temukan enggak nah itu apalagi cerita ratu kidul itu mudah lagi versinya orang tapi menurut panjang kan ada bener ratu kidul itu? ada soalnya ada orang yang ngaku pernah bersetubuh dengan ratu kidul nah itu salah lagi kalau itu berarti orang menurut saya enggak bener kentir ya mutlak enggak bener hahaha pernah pak? berjumpa langsung satu oh dulu waktu rumah saya di Gojen sering datang ke rumah tanpa dipanggil iya itu ngelihat setengah sadar atau wujud nyata pak? malah temen-temen bahwa pas ngumpul bumi ya itu pas di jalan dulu rumah saya kan gede itu sudah kerumur kereta itu krim 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 ini anak-anak terus iya iya metusik bapaknya kayak ada tamu hee semua kedengeran? iya awal saya waktu tirakat di keraton itu bos-bosnya Tram TV dengar semua kok waktu itu datang jadi saya membesarkan Tram TV itu juga ya waktu tirakannya tinggi hee makanya waktu pak Tama sampai jadi menteri pun saya juga paling pertama dipanggil Yaakob Utama Wisnu Tama Wisnu Tama iya 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 itu pesannya apa pak? kepada Pan Jenengan waktu sesekali berinteraksi sama beliau Ratu Gitu ya menurut kebutuhan saya ya salah satunya pak yang bisa diungkap ke kita apa? ya termasuk untuk kedamaian Jogja saya paling paling utama untuk kedamaian kerukunan keamanan dimana saya beredek seperti di Purpudo di Jogja tapi kalau di Rakat saya masih pakai pantung Jogja ini sering kalau dapat bebas jalan dari Turgo sampai Traton dari Jempuri sampai Traton tapi sekarang sudah gak pernah lagi jalannya? barusan kemarin dimana pak? iya dari Turgo menggungi Purpudo berapa lama pak? semalam semalam dari matahari masuk sampai matahari terbit ada kejadian menarik apa pak? yang banyak yaitu Jembatan yang Progo itu untuk lewat Tronton aja gak gerak ya kita berlima lewat ini Jogoyong berarti berada orang enam dari ANP yang 32 liter itu terus pernah ya waktu itu anak-anak sudah pada malam minta makan gak ada makan tau-tau ada ranting rambutan itu satu di tengah jalan padahal disitu gak ada pon rambutan kebetulan rambutannya kan rambutan kelengkeng jadi anak-anak gak respon kelihatannya masih hijau padahal enak kan rafiah ini iya kan saya ambil terus pakai sarum ini coba kok enak nah iya ini rambutan nano rafiah mau di baleni lagi gak ada udah biasa batas yang sakit ini itu didekat pom bensin oke 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 tapi kalau pas energinya masuk biasanya jalannya ini terus seperti karet itu dihinjak itu mendal-mendal itu pas energinya masuk oke 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 pak makasih banyak atas waktunya jangan bosan nih temen-temen kalau belajar kesini pak matur sun matur sun rahayu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati